Saya akan sampaikan dulu ke latar belakang. Jadi latar belakang untuk G20 ini, untuk tahun 2022 ini adalah adanya kondisi yang tidak seimbang. Tidak seimbang ini terkait dengan kondisi karena COVID, pandemi yang sejak tahun 2020, kemudian adanya ketidakimbangan atau inequity dari distribusi vaksin, kemudian juga terkait dengan bagaimana kemiskinan yang terjadi karena ketidakseimbangan ini. Jadi ini kalau secara garis besar atau gambaran statistiknya, ada di semua, bahwa terkait dengan COVID. Jadi COVID di sini kita lihat negara di dunia ini belang-belang. Ada yang jumlahnya itu tinggi sekali, kemudian ada yang sedang, ada yang tidak ada data. Jadi kayak dilihat ini ya, Korea Utara ini bukannya tidak ada yang sakit. Tetapi mereka tidak mau menyampaikan bagaimana kondisi di Korea Utara. Kemudian kalau kita di sini adalah bagaimana distribusi vaksinnya. Jadi ternyata baru sekitar 50 persen masyarakat di dunia ini yang mendapatkan vaksin dosis pertama. Dan saya kira Indonesia ini beruntung karena sampai sekarang kan sudah sekitar mungkin 70 persen yang sudah divaksin dosis pertama dan sekitar 40 persen yang sudah mendapatkan dosis kedua. Dan kalau lihat di sini, ini adalah unbalance poverty-nya, di mana kita lihat bahwa negara-negara yang icu ini poverty gap index-nya itu sangat besar. Turun di Madagaskar dan negara Afrika Tengah. Kemudian juga terkait dengan growth, tumbuhan ekonomi. Seperti ini teman-teman atau adik-adik yang sekolah di ekonomi akan lebih paham dibanding saya yang sekarang baca. Tapi yang jelas di sini adalah ada yang minus, ada yang positif. Jadi memang sangat terjadi ketidaksimbangan untuk growth itu juga besar gara-gara pandemi ini. Kenapa kok pandemi ini membuat imbalance ya? Karena pergerakan ekonomi, maaf, pergerakan atau mobilitas manusia itu kan berhenti selama pandemi. Dan ini mengakibatkan juga akhirnya impak sosial ekonominya cukup tinggi. Dan terakhir adalah perputaran keuangannya juga berhenti gara-gara tidak ada mobilitas perudu ini. Nah teman-teman, Maderi semua, ini adalah suatu gambaran apa tantangan dan apa peran G20 ini di dalam mengatasi tantangannya. Tadi sudah kami sampaikan di sini bahwa ini adalah problemnya termasuk vaksinasi dan kemungkinan penyebaran varian-varian baru dari COVID-19. Tadi yang disampaikan oleh Profili tadi bertanya apakah April ini tidak selesai pandeminya? Ya itu ini, tergantung dari apakah ada varian-varian baru yang muncul. Dan secara teori, mungkin ini agak intermesis sedikit bahwa semakin tinggi coverage vaksinasi, maka semakin tinggi juga daya tahan tubuh manusia yang tercover. Dan kalau daya tahan tubuh manusia semakin kuat, maka virus yang masuk itu juga akan bisa dihentikan dan mereka tidak bisa bereproduksi atau bereplikasi di tubuh kita. Jadi mungkin kalau teman-teman di bidang kedokteran atau bidang geologi tahu bahwa virus itu bergembang biaknya di tubuhnya mahluk hidup. Karena virus itu kan sebetulnya peralian atau separuh-separuh antara dia mati atau hidup. Jadi dia membutuhkan inang. Kalau inangnya ini tidak bisa ditembus, maka dia tidak bisa bereproduksi lagi. Nah, adik-adik, bapak-ibu sekalian, teman-teman, ini adalah global challenge-nya. Kita tahu SDG kita itu off-track. Jadi banyak target-target sustainable development goals yang tidak bisa target. Salah satunya adalah tuberculosis. Karena saya langsung mengurus tuberculosis, saya jadi tahu. Kemudian kematian ibu dan anak juga penurunannya tidak bisa sesuai harapan. Angka stunting juga masih turun juga. Tidak bisa sesuai dengan harapan. Kemudian terkait dengan supply chain. Rantai makanan, rantai obat-obat nanti juga terputus gara-gara COVID. Kemudian terjadinya food insecurity. Kemudian energy shortage karena industri juga berhenti. Kemudian termasuk pertambangan itu juga berhenti. Jadi masalah energi juga menjadi bermasalah. Kemudian ini yang tadi saya kampaikan. Adanya inequity terjadi di negara-negara yang memang beresiko. Dan ini juga terjadi karena adanya ketidakstabilan harga dan juga inflasi. Nah, adanya semua, apa peran G20 di dalam mengatasi global challenge ini? Jadi G20 membuat action plan. Beberapa action plan-nya. Pertama adalah kita harus melakukan respons utama terkait dengan pandemi. Kemudian membuat solusi-solusi yang efektif. Kemudian berkontribusi di dalam menurunkan inequity. Kemudian juga bagaimana mengutamakan digitalisasi. Dan bagaimana kita bisa mewujudkan stabilitas ekonomi dan stabilitas fiskal. Apa yang akan dilakukan oleh Indonesia selama presidensinya pada tahun 2022? Indonesia mengambil tema yaitu recover together, recover stronger. Jadi kita mengajak dunia untuk secara bersama-sama, untuk bangkit bersama. Untuk kuat bersama. Karena mungkin Indonesia juga sudah belajar bahwa kalau kita sendiri-sini itu tidak bisa. Dan satu hal lagi yang perlu disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa kita itu harus bisa bukan hanya berwacana. Tetapi harus bisa membuat suatu keputusan yang nyata. Bukan hanya pidato, bukan hanya narasi-narasi saja. Tapi harus ada output yang nyata. Di mana di dalam presidensi Indonesia ini ada tiga hal. Ada tiga primary topics, yaitu pertama adalah global health. Kedua adalah digital and economy transformation. Dan energy transition. Nah, saya kira ini yang menarik adalah pada G20 ini kita angkat terkait dengan health, tentang kesehatan. di mana pada presidensi-presidensi sebelumnya tentang health ini tidak banyak diangkat. Tetapi karena kita mau keluar dari pandemi, maka kita harus sama-sama untuk bicara tentang health. Nah, ada di semua. Kalau kita bicara masalah G20 Indonesia, maka kita harus melihat dulu apa yang dilakukan oleh Itali pada presidensi sebelumnya. Jadi, G20 itu kan negaranya 20 dan setiap tahun bergantian negaranya. Siapa yang menjadi ketuanya. Pada saat Itali menjadi presidensi, menjadi presidensi atau ketua G20, mereka mengangkat topik yaitu people, planet, and prosperity, atau P3. Di mana outcome-nya ada tiga, yaitu Chrome Declaration of Global Health Security, yaitu current pandemic and preparedness for future health crisis. Yang kedua adalah adanya G20 Leaders Declaration. Dan yang terakhir, mereka membuat ada 19 deklarasi, komunikasi, joint statement, atau charge statement. Nah, kalau kita bicara terkait khusus tentang G20 Rome Declaration, itu isinya ada beberapa hal ini. Jadi, semua dimasukkan di sini. memulai dari health, environment, gender, culture, apalagi education, digital economy, tourism, employment, semua ada di sini. Sehingga kalau kita bilang G20-nya Itali, gado-gado, semua dicampur di sana. Sekarang kita masuk ke G20 di Indonesia. Nah, adik-adik, G20 itu ada tiga komponen. Pertama adalah share part track, dan finance track. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah engagement group. Dan mungkin saya cerita tentang sejarahnya. Jadi, memang G20 ini adalah, tadi yang saya sampaikan, negara-negara yang memang kuat ekonominya. Dan awalnya itu memang G20 ini forumnya adalah forum ekonomi. Jadi, merupakan kelanjutan dari Davos. Tetapi, pada perjalanannya, itu mulai bergerak ke hal-hal yang terkait dengan ekonomi. Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan, ada tiga komponen utama. Pertama adalah terkait dengan finance track. Tentang keuangan. Di sini ada beberapa working group yang terkait, yaitu infrastruktur, kemudian framework, kemudian international finance architecture, dan finance. Kemudian ada global partnership on financial inclusion, dan lain-lain. Jadi, ini hubungannya tentang uang. Dan yang kedua adalah share part. Share part itu adalah hal-hal yang terkait dengan keuangan, tapi memang bukan hanya ngurus keuangan. Jadi, di luar yang ngurus uang. Kalau finance track itu nanti akan dilip oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, tetapi kalau share part track, itu yang ngelip adalah Kemenko Ekon, dan Kementerian Luar Negeri. Jadi, di sini isunya adalah tentang anti-corruption, agriculture, kemudian pembangunan, digital economy, education, energy, termasuk ada health di sini, trade investment, serta turism. Kalau dilihat, kenapa kau disebut sebagai Sharpa? Mungkin ada yang tahu Sharpa itu apa? Sharpa itu adalah gembala. Jadi, itu adalah bahasa, tahu bahasa apa ya? Tapi Sharpa itu diambil dari pendaki. Kalau pendaki itu ada yang nuntun kemana jalan yang tepat, itu namanya Sharpa. Jadi, kalau adik-adik, teman-teman pernah membaca sejarahnya Efres gitu ya. Efres itu kan mendaki gunung tertinggi di dunia, di Mount Everest di Himalaya itu. Nah, yang menuntun itu namanya adalah Tensinorki. Dia lah, Tensinorki itu adalah Sharpa-nya. Jadi, Sharpa itu adalah orang yang bisa menunjukkan kemana arah jalan yang benar. Karena Sharpa itu dari, ini kan banyak dari working group ya, jadi dia harus mengarahkan kembali ini loh. Arahnya jangan kemana-mana. Arahnya itu harus mendukung atau terkait dengan finance tag. Nah, selain dua track ini, ada yang sebut sebagai engagement group. Kalau Sharpa track dan finance tag ini adalah perwakilan dari negara dan juga organisasinya internasional, maka kalau engagement group ini ada dari kelompok-kelompok masyarakat. Jadi, di sini contohnya ada B20, itu ada dari business. ada C20, dari community. Ada Y20, dari youth. Ada T20, T20 itu adalah terkait dengan think tank. Jadi, kalau terkait dengan penelitian, itu ada di T20. Kalau adik-adik mungkin dari senat atau organisasi apa namanya, adik-adik yang suka organisasi, mungkin bisa masuk ke aktivis, masuk ke youth. Atau juga di community. Jadi, ini adalah yang perlu saya sampaikan bahwa tiga ini akan sangat berhubungan. Meskipun tidak terlihat apa namanya, strict gitu, koordinasi, tapi ini semua akan terhubung isu-isunya. Nah, adik-adik, teman-teman semua, national committee-nya ada tiga dari saya sampaikan, ada Sherpa, ada Finance, dan Organizing Committee. Organizing Committee ini adalah wanita pelaksana untuk pelaksanaan KTT pada bulan November. Di mana untuk Sherpa, ini nanti ada, ko-Sherpanya ada dua, yaitu dari Kementerian Luargi, dari Dubes Dian Triansyah, dan Pak Edi Priopampudi, dari Kementerian 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 Ekon. Ini adalah apa yang akan dikerjakan selama Indonesia menjadi ketua, mengangkat isu yaitu Resilience, Stability, Productivity, Sustainable and Inclusive Code, dan Collecting Global Leadership, serta Enabling Environment for Partnership. Di mana di Indonesia sendiri nanti akan mengangkat tiga hal, yaitu Global Health Architecture, Digital Transformation, dan Energy Translation. Meeting-Meetingnya sendiri, Bapak-Ibu Sekulian, nanti Summit-nya atau KTT-nya itu akan dilakukan di Bali, ini ganti tanggalnya, jadi sekitar bulan November nanti akan dilakukan, kemudian juga akan ada 17 pertemuan Kementerian, pertemuan level Menteri, kemudian ada ada sekitar 110 pertemuan working group, dan ada 40 lebih meeting terkait dengan final strike. Nah, ini saya sampaikan bahwa ini adalah mungkin rentetan negara-negara mana yang pernah menjadi Presiden LG20, 2015 itu Turki, kemudian Justru Cina, Jerman, Argentina, Jepang, kemudian Arab Saudi, Itali, dan sekarang Indonesia. Kemudian tahun depan akan disiolah India. Sebenarnya Indonesia itu urutannya adalah tahun 2023, tetapi karena India merasa belum siap, maka diberikan kesempatan Indonesia untuk menjadi tuan rumah lebih dahulu. Nah, di dalam residensi kita untuk yang final strike, kita mempunyai apa namanya, ada tiga pilar, yaitu sorry, empat pilar, yaitu promoting productivity, kemudian increasing resilience and stability, ensuring sustainable and inclusive good, serta enabling environment and partnership. dimana kita mempunyai core value-nya yaitu stronger collective global leadership dan dikatalisasi oleh digital yang kuat. Dimana kita tahu semua bahwa selama pandemi ini apa-apa selalu terhubung dengan digital. Bahkan sekarang pun saya dengan sangat mudah memberikan informasi atau menyampaikan atau sharing dengan adik-adik di Surabaya ini dengan menggunakan digital platform. Kalau dulu kan saya harus ke Surabaya, harus naik pesawat, dan lain-lain. Tapi sekarang ini bisa lebih terfasilitasi dengan menggunakan digital. Adik-adik, ini adalah agenda pertemuan C20 yang finance track. Jadi bisa dilihat ini agendanya mulai dari Canuari, ini ada sampai April sedikit karena mungkin ini adalah kuasa, tapi yang banyak mungkin nanti akan Oktober juga. Jadi Maret, Oktober ini adalah kegiatan-kegiatannya cukup banyak. Kalau tadi ini finance track, ini adalah Sherpa. Teman-teman semua, jadi kalau kita lihat sebenarnya sampaikan tadi, kalau Sherpa itu urusannya adalah terkait dengan non-finance. non-finance. Jadi hal yang akan mendukung atau terkait dengan keuangan tapi bukan level keuangannya. Ini adalah beberapa agendanya, teman-teman bisa lihat di sini, bahwa kita itu mempunyai, ini adalah kondisi sekarang. Pandemi yang gak selesai, yang muka-muka selesai April, kemudian recovery juga belum tentu. Kalau kita lihat sekarang di Bali, mungkin bulan lalu Bali itu masih sepi sekali, kuta yang biasanya hingar-bingar itu sekarang sepi. Kemudian ekonomi kontraksi menurun ekonominya, kemudian tadi yang saya sempatkan juga terkait dengan pencapaian SDG, itu juga tidak bisa dilakukan. kemudian apa yang terjadi sekarang agendanya yaitu kita harus memastikan bahwa kesehatan itu yang utama. Kalau dulu kan kesehatan itu, ya nantilah itu ke ekonomi, tapi sekarang orang harus sehat dulu. Dulu mungkin dua tahun yang lalu orang juga sudah mulai agak males masuk ke dokteran, tapi sekarang dokter dilihat lagi. Kemudian kita juga melihat bahwa harus terjadi percepatan ekonomi dan digital transformation. Nah, Bapak-Ibu, teman-teman semua dari saya sampaikan di sini bahwa apa yang disebut sebagai recover together, kan tadi atas loganya ada dua, recover together recover stronger. Gimana kalau kita bicara masalah recover together itu adalah kita harus improving supply of vaksin, jadi vaksin harus diperkuat, produksinya dan juga meningkatkan atau promoting recovery. Kemudian untuk recover stronger-nya ada dita hal yaitu enhancing efficiency in the economy, improving economic inclusion, dan ensuring sustainable growth. Jadi kalau terkait dengan recovery ini lebih banyak urusan dengan kesehatan. sehingga di dalam khususnya kita nanti ada empat hal yang dilakukan yaitu pertama adalah comprehensive exit strategy untuk men-support recovery. Kemudian bagaimana kita bisa memenuhi target-target vaksinasi. Bukan hanya di nasional tapi di global. Karena tadi saya tunjukkan bahkan negara-negara yang kurang beruntung seperti di Afrika itu mungkin masih rendah. Peningkat tiga adalah melakukan transforming economy with the benefit of digitalization. Jadi memperkuat digitalisasi serta membuka akses untuk teknologi dan energi yang terbarukan. ini adalah bagaimana pertemuan antara Sherpa dengan Sherpa ini yang sebelah kanan dengan finance. Jadi ini memang gak rumit tapi intinya adalah ini akan sangat terkait. Kita tidak bisa hanya memajukan ekonomi tanpa adanya hal-hal lain yang menurutku. Makanya disini disebut bahwa kalau yang finance stack itu akan lebih bicara terkait dengan tax pajak kemudian payment system mungkin digital era termasuk dengan apa namanya bitcoin dan lain-lain tapi jangan binomo ya. Kemudian disini ada sustainable finance dan lain-lain. Kalau yang terkait dengan Sherpa maka bicara terkait dengan vaksin kemudian terkait dengan digitalisasi dan bagaimana membuka akses terhadap teknologi. Nah teman-teman saya lihat disini pertemuannya lebih banyak karena kementerian lembaganya juga lebih banyak. Jadi disini Maret itu sudah warnanya bermacam-macam kemudian Juli Agustus September itu sudah bermacam-macam warna. Jadi lebihnya adalah kegiatannya sudah banyak dan coba dilihat disini. tempat pertemuannya pun juga bermacam-macam. Ada yang di Jakarta Jogja Lombok kalau gak salah juga ada yang di Surabaya juga saya lihat semua ada di Labuan Baju ada yang di Danau Toba jadi misinya adalah G20 kita ini bukan hanya kita menyiapkan tempat atau outputnya saja yang nanti ada diklarasi tapi selama pertemuan G20 di Indonesia kita harapkan juga bisa promosi Indonesia jadi memperkenalkan Indonesia itu bukan hanya Bali tapi ada tempat-tempat lain yang juga menarik sekarang kita masuk ke isu kesehatannya tadi isunya awalnya terkait dengan ekonomi tetapi tahun ini salah satu topiknya adalah terkait dengan global health terkait dengan kesehatan sendiri ada tiga priority issues yang akan dibawa yaitu pertama adalah building global health system resilience yang kedua adalah mengharmonisasikan global health protokol standar dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa expanding global manufacturing research hub for pandemic prevention preparedness and response jadi yang pertama ini adalah terkait dengan bagaimana kita bisa mempunyai ketahanan pembiayaan apabila terjadi pandemi lagi atau terjadi KKM Kedarwatan Kesehatan Masyarakat jadi kita harus tahu bagaimana memobilisasi keuangan bagaimana cara nabungnya dan lain-lain yang kedua adalah terkait dengan harmonisasi protokol kesehatan jadi kita saat ini mungkin yang jelas ini Prof. Eli yang tahu ya pada waktu kita terbang ke luar negeri ditanya vaksinnya apa waktu itu mungkin Prof. Eli vaksinnya masih Sinovac jadi kena yang lama ya Prof kemudian aturannya juga akan berbeda-beda Hicami atau Indonesia itu mempunyai harapan agar aturannya jangan beda-beda kalau vaksin kalau sudah disetuju sama WHO sudah jangan gak usah beda-bedain itu sehingga orang-orang bisa pergi-pergi bisa melakukan mobilisasi keluarga itu tanpa ada hambatan yang berarti sehingga ekonominya bisa jalan lagi yang ketiga yang ketiga can expanding global manufacturing research ini juga penting bahwa selama pandemi ini mungkin yang banyak mendapatkan benefitnya itu adalah negara-negara industri mereka yang mempunyai vaksin produksi vaksin kemudian alat diagnostik PCR itu semua produksinya dari negara-negara maju di dalam keketuaan Indonesia saat ini kita ingin agar negara-negara berkembang yang diwakil Indonesia itu punya kesempatan untuk bisa melakukan research dan juga memproduksi alat-alat kesehatan atau produk kesehatan di dalam hal untuk pendekah pandemi ini sehingga kita bukan hanya menjadi pasar tetapi juga menjadi pemain di dalam bidang kesehatan ide-idenya seperti itu ini adalah timeline-nya jadi semua jadi kalau kita lihat prosesnya mulai bulan Januari dengan adanya membuat konsep kemudian bulan Maret ini kita ada the first health working group kemudian nanti pada bulan Juni akan ada juga second health minister meeting kemudian diteruskan dengan pertemuan-pertemuan yang lain dan diakhiri pada bulan Oktober dimana pada bulan Oktober ini akan ada G20 Joint Finance Minister and Health Minister Meeting jadi ini ada suatu hal yang baik juga bahwa sejak tahun 2017 itu ada Joint Finance Minister and Health Minister Meeting jadi mereka akan membuat suatu pertemuan antara Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan dan akan akan ada hasil-hasil yang terkait dengan keuangan dan kesehatan ini ini adalah timnya Bapak dan Ibu teman-teman semua saya ada kalau susunan pemainnya di Indonesia di G20 Kesehatan itu ada Chair sesuai dengan topiknya ada Priority 1 2 3 dan Priority 1 itu diketuai oleh Sekjen Kempkes kalau isu 2 diketuai oleh Dirjen P2P dan Dirjen Pharmacus itu jadi Chair yang Health Working Group 3 saya kira di Dirjen Pharmacus juga ada lulusan UNER Prof. Eli nanti mungkin kapan-kapan bisa diundang Bu Rizka beliau itu alumni farmasi mungkin kapan-kapan beliau juga bisa diundang untuk menyampaikan saya pada waktu itu pernah bersama-sama kok lupa makanya saya ingat ini saya menyampaikan ke Prof. Eli dan teman-teman semua dan kalau di internal dan di internal ini saya menjadi salah satu tim yang berkejimpung di dalam menyusun topik atau isu di Health Working Group 2 kemudian kami juga mendapatkan dukungan dari international expert mulai dari WHO OECD kemudian ada dari World Bank kemudian dari UNICEF Gavi dan lain-lain kemudian satu hal lagi ini juga ada dari UNER disini Prof ada Dr. Windu dari FKM jadi salah satu salah satu apa namanya advisor di Health Working Group 2 ini sorry Health Working Group 1 tadi Buriska juga ya panitnya ya beliau kalau Buriska beliau chair di isu nomor tiga terkait dengan expanding global manufacture and research hub tadi karena beliau di Farmalkes jadi terkait dengan obat-obatan karena kesehatan gitu kalau Prof. Indu karena beliau epidemiolog jadi lebih ke arah sini bagaimana untuk safe travel nah ini saya jelaskan secara sekilas saja terkait dengan konsep node-nya yaitu untuk isu satu yaitu Building Global Health System Resilience disini tujuannya nanti harapannya adalah G20 leaders itu perlu berkolaborasi di dalam membuat more exclusive coordinated agile dan responsive global health architecture dan yang kedua adalah bagaimana kita nanti bisa finishing untuk menyudai pandemi ini melalui salahnya adalah melalui support dari SET Accelerator Partnership nah mungkin saya sedikit terkait dengan apa itu global health architecture jadi apa ya global health architecture itu seperti kayak tata hubungan kerja di dalam suatu organisasi terkait dengan kesehatan itu seperti apa di dunia dimana selama ini kan dipimpin oleh WHO sebagai koordinatornya nah ini kan perlu ditata mungkin kalau dunianya sedang aman-aman saja WHO ini yang bisa mimpi tetapi begitu nanti terjadi pandemi misalnya ya apa yang harus dilakukan mungkin tahu bejahnya akan beralih modenya seperti kalau mode mobil yang four-wheel drive jit gitu ya kalau jalan biasa ya tidak usah menghidupkan four-wheel drive-nya tapi begitu terjadi pandemi maka harus kita ubah strukturnya hal-hal ini yang perlu ditata ulang itu yang menjadi concern Indonesia kemudian kalau terkait dengan priority issue 2 yang untuk global apa namanya travel tadi ya harmonizing global travel standar itu ada ada lima yang diharapkan pertama adalah kita membutuhkan rekognisi sertifikat vaksin untuk G20 pertama karena selalu ditanya kita kalau mau pergi ke luar negeri yang kedua adalah sejak tahun 2021 pemimpin-pemimpin G20 itu sudah bersepakat bahwa perlu dilakukan internasional travel yang aman dan orderly manner jadi kita tidak harus selalu ditanya ininya apa namanya ditanya tesnya gitu ya masuk di colong-colong lagi hidungnya ini expected outcome-nya ada dua yaitu leaders agreement on harmonization on mutual protocols for digital covid-19 certificate at point of entry yang kedua adalah adanya universal verifier for digital covid-19 certificate ini saya kira juga penting mengingat barcode barcode atau QR code masing-masing negara itu kan tidak semua bisa dibaca oleh negara lain jadi di dalam presidensi kita ini harapannya adalah kita mempunyai suatu platform dimana kita bisa saling bertukar QR code sehingga bisa saling dibaca kemudian yang untuk priority issue tiga ini terkait dengan vaksin dan alat-alat kesehatan jadi ada dua komponen juga disini pertama adalah terkait dengan bagaimana WHO ini bisa mengalih teknologikan pembuatan vaksin vaksin ini kemudian yang kelompok 3B ini terkait dengan benchmarking research jadi ini adalah produksi yang ini adalah research-nya saya kira nanti UNER dan saya kira sudah cukup maju dibilang research-nya itu bisa nanti mungkin bergabung di dalam P20 nanti bisa juga ke sana supaya tidak ketinggalan dalam isu-isu cita-nya expected outcome-nya ada dua yaitu pertama adalah adanya agreement diantara G20 members to establish sustainable regional manufacture hub in low middle income countries jadi nanti WHO itu akan membuat hub-hub di regional moga-moga Indonesia juga menjadi salah satu hub-nya yang itu di Asia Tenggara misalnya kemudian mungkin satu lagi di Afrika dan yang lain kemudian yang kedua adalah adanya agreement untuk foster collaborative regional hub tadi di bidang virologi immunologi epidemiologi dan hal-hal yang lain related public health emergency kemudian ini kalau saya contohkan saja untuk health growth pertama kita mau mengangkat ini vaccine certificate recognition protocol for COVID-19 pandemi jadi kalau kita contoh saja di sini bahwa akhir tahun 2019 itu ada COVID kemudian WHO itu sudah mulai berproses di dalam membuat atau mendevelop standarisasi dalam hal vaccine certificate tetapi nyusunnya ini butuh waktu satu setengah tahun dan baru selesai pada Agustus 2021 kemarin tapi hebatnya dalam waktu tiga bulan itu sudah ada 90 negara yang mau menggunakan platform dari WHO ini dan harapannya di Indonesia nanti pada G20 Indonesia tahun 2022 kita tidak akan membuat platform yang baru tetapi kita bersepakat yang mengajak negara-negara bersepakat untuk bisa mengimplementasikan platform yang sudah dibuat oleh WHO ini dan yang kedua kita bisa mungkin bisa mempropos penggunaan platform ini untuk hal-hal yang lain karena kita harapannya COVID-19 selesai pada bulan April atau pertengahan tahun ini terus what next kita ingin agar pembelajaran dari sertifikasi vaksin ini itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lain karena kita masih banyak penyakit-penyakit yang sebut sebagai VPD atau vaksin preventable disease atau penyakit-penyakit yang bisa dicegah oleh vaksinasi mungkin bisa digunakan disitu dan yang ketiga adalah kita akan melakukan piloting di negara-negara C20 tadi ini timeline-nya jadi kita juga melakukan bilateral discussion jadi kayak saya itu tiap hari itu melakukan diskusi ini dengan beberapa negara Amerika Kanada Sal Jepang untuk melakukan lobby-lobby dan menggali apa yang pendapat mereka terkait dengan ide-ide kita ini nah teman-teman semua kalau tadi tentang health saya juga ingin menunjukkan bahwa kita juga mempunyai agenda terkait dengan tourism jadi ini ada tourism working group ini ada programnya dan kegiatannya mulai bulan Mei 2022 sampai nanti November juga dan disini juga ada kegiatan-kegiatannya yang lain kemudian selain pertemuan mereka juga ada expo ada pameran kemudian ada high level forum ada side visit ada juga hebat jadi ini memang sangat bervariasi pertemuan yang ada di G20 ini dan memang tidak ada pakemnya dan silakan saja kementeran lembaga itu mempunyai agenda-agenda yang lain dengan model-model yang lain agar tidak membesarkan saya kira itu jalan-jalan jalan-jalan terima kasih